Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, khususnya yang terlibat di dalam komunitas lingkar dakwah mahasiswa Indonesia pada muktamar yang keempat ini, saya ingin memberikan beberapa pesan yang insya Allah akan bermanfaat untuk lembaga ini ataupun untuk umat Islam. Di Sulawesi khususnya atau di seluruh Indonesia pada umumnya, berkaitan dengan dakwah dan berkaitan dengan mahasiswa. Pertama bahwa apa yang kalian hadapi pada zaman modern dan zaman post-modern ini merupakan tantangan yang sangat besar dan sangat kuat yang harus dihadapi dengan kekuatan yang besar juga oleh umat Islam. Oleh sebab itu, mahasiswa perlu melakukan kajian-kajian terhadap persoalan yang dihadapi. Mahasiswa adalah bagian daripada generasi muda. Dan di dalam generasi muda itu terdapat berbagai macam problematika. Problematika yang dihadapi sebagai umat Islam, problematika yang dihadapi oleh generasi muda sebagai mahasiswa, problematika yang dihadapi sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, mahasiswa perlu mengetahui apa saja yang menjadi persoalan generasi muda pada saat ini dan bagaimana persoalan-persoalan itu meluas melalui media sosial. Bagaimana persoalan-persoalan itu diselesaikan atau bagaimana persoalan-persoalan itu membawa dampak yang negatif terhadap generasi muda. Ini perlu satu kajian yang serius. Oleh sebab itu, lembaga lingkar dakwah mahasiswa Indonesia ini perlu membuat satu komunitas yang solid. Dan komunitas itu adalah komunitas ilmiah. Yang dibicarakan adalah ilmu pengetahuan, yang dibicarakan adalah problem-problem di masyarakat, tapi berbasis kepada ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu berbasiskan kepada wahyu. Khususnya karena berkaitan dengan dakwah, maka dakwah di sini tidak lagi dalam bentuk tausiah-tausiah. dakwah di sini harus mempunyai wajah yang berbeda, karena komunitas mahasiswa, komunitas generasi muda pada saat ini mungkin tidak sesuai dengan model-model tausiah. Dakwah yang paling efektif adalah dakwah bilhal, di mana da'i ataupun para pedakwah itu langsung terjut ke dalam masyarakat, langsung menghadapi problematika yang ada dalam bentuk aksi. Baik itu aksi ekonomi atau aksi-aksi yang bersifat sosial. Ini tidak hanya dalam bentuk sosial yang dalam pengertian menolong sesama, tetapi adalah mempengaruhi cara berpikir mereka. Banyak masalah yang timbul di dalam masyarakat, tetapi masalah yang timbul itu tidak selalu direspon sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu. Untuk mahasiswa sebagai bagian daripada perubahan masyarakat atau perubahan sosial, apa yang perlu kalian kerjakan adalah mempersiapkan segala sesuatunya untuk memperkaya model-model dakwah kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Selain itu, kalian harus mempunyai kontak ataupun komunikasi dengan media sosial ataupun media elektronik di daerah ataupun di seluruh Indonesia dengan program-program yang kreatif, program yang memberikan nuansa keislaman dan sekaligus nuansa keilmuan dan juga sekaligus bisa jadi bernuansa hiburan. Karena profil bentuk masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sudah hedonistik. Semuanya serba hiburan dan semuanya serba melalui media sosial. Oleh sebab itu, saya sangat mengapresiasi lembaga lingkar dakwah mahasiswa Indonesia ini tapi saya juga mengharapkan jangan setengah-setengah ketika Anda melakukan sebuah kegiatan. Dan yang terpenting adalah Anda melangkah dari tahun ke tahun. Anda melangkah dari program satu ke program yang lain. Tapi jangan lupa bahwa semakin hari Anda semakin menjadi orang yang dewasa, menjadi orang tua dan Anda meninggalkan generasi. Oleh sebab itu kadrisasi di dalam lembaga ini sangat diperlukan dari generasi yang tua kepada yang muda, yang muda lebih kepada yang lebih muda lagi. Tetapi tidak mungkin regenerasi ini terjadi seandainya tidak melalui sebuah mekanisme saintifik. Tidak bisa terjadi kecuali melalui sebuah proses di mana ilmu itu diberikan dari generasi kepada generasi berikutnya. Mekanisme ini perlu dibuat, mekanisme ini perlu diatur strateginya sehingga tidak lagi mahasiswa itu bingung mencari sumber, bingung mencari referensi, bingung dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya. Maka perlu satu komunikasi dengan tokoh yang lebih tua, tokoh-tokoh masyarakat supaya apa yang Anda kerjakan itu juga menjadi suatu bagian dari regenerasi atau estafet keilmuan, estafet kepemimpinan. Itu harapan saya dan Anda harus sadar bahwa apa yang Anda lakukan adalah bagian dari membangun peradaban Islam. Peradaban Islam adalah peradaban ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu komunitas yang Anda bangun untuk membangun peradaban ini adalah komunitas ilmiah, scientific community. Dan dari situ Anda akan tahu bahwa ternyata cara berpikir masyarakat, cara berpikir generasi muda dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan yang mereka peroleh. Sekarang problemnya adalah dari mana mereka memperoleh ilmu pengetahuan itu, sumbernya apa, di mana letak salahnya, dan di mana letak kekuatannya. Inilah peran Anda sebagai lembaga yang sudah menamakan dirinya sebagai lingkar dakwah. Dakwah harus terus berlangsung, dan dakwah harus disertai dengan sebuah strategi yang disebut dengan Maksudnya adalah dengan sangat bijaksana, dengan argumentasi, dengan hikmah. Ini maksudnya adalah dengan cara berpikir yang filosofis. Mawidu hasanah adalah dengan cara tausiyah, dengan cara-cara memberikan sentuhan-sentuhan spiritual. Wa jadilhum bin lati'iha asan adalah sebuah proses di mana masalah diselesaikan dengan komunikasi. Mujadalah bisa jadi diskusi, mujadalah bisa jadi debat, mujadalah bisa berarti berargumentasi. Tiga strategi ini perlu Anda terapkan. Yang pertama adalah saintifik, yang kedua adalah spiritual, yang ketiga adalah sosial yang bersifat komunikasi dalam bentuk diskusi, dalam bentuk argumentasi, dan lain sebagainya. Itulah pesan saya. Mudah-mudahan muktamar keempat LDMI ini berjalan dengan lancar, memberi barokah, dan memberikan ilmu pengetahuan kepada generasi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.